Oke selamat malam teman-teman horror dimanapun kalian berada Yang lagi berada di dunia luar, dunia lain, dan dunia pantas Kembali lagi tentunya di channel ketayang kalian Alanda Porno Masih bareng gue juga ya Alanda Porno Nah setelah kesempatan kali ini gue mau coba reaction Video yang viral di video sekitar beberapa hari seminggu yang lalu Yaitu tentang unboxing kocong Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton video tersebut Tapi kali ini gue bakalan coba membuat kesimpulannya seperti apa video unboxing kocong tersebut Seperti biasa kalau di konten gue ini horrornya tuh gak horror banget sih Kalau santai yang penting kalian terhibur Tapi sebelumnya kalian lihat dulu intronya Baik lagi bersama gue Alanda Porno tentunya di channel Alanda Porno ya Untuk sobat-sobat horror dimanapun kalian berada Langsung aja kita lihat sebuah video yang viral di beberapa minggu Satu minggu yang lalu Yaitu unboxing kocong Dan seperti apa videonya Mari kita simak baik-baik ya Kita lari kesini dan naasnya maling tersebut meninggal dunia disini Jadi ceritanya maling itu dipukul Berdubi-dubi oleh sebagian warga Jadi katanya mereka mengeksplor sebuah tempat yang pernah ada maling Akhirnya maling itu kabur Kabur sampai ke tempat itu Dan akhirnya katanya meninggal di tempat Munggu banget tau kenapa bisa meninggal di tempat Dan sekedar dipukulin atau diapain ya Kita tonton lagi lanjut Karena Kisoryo lagi mencoba Memanggil ataupun melihat-lihat tempat sekitar Seperti Kisoryo ini kayaknya keren banget ya Pake bug gitu Ini juga kayaknya tempat Apa namanya kayak ladang kosong gitu Padang kosong dan kayaknya udah ditinggalin beberapa lama Ataupun ini tempat untuk Apa namanya Untuk petani-petani Mencocokkan tanamannya Mencocok tanam ya Mencocokkan Nah Kisoryo lagi mencoba untuk Berinteraksi mungkin atau memanggil Kisoryo lagi mencoba Kita cepetin Kita cepetin ya Biar Kita lihat Nah Kayaknya dia udah menemukan sesuatu nih Karena gue cepetin ya Karena agak lama ngobrol Nah ini fix nih Bungun kosong cuy Bungun kosong Gak tau kenapa ya Gak tau hujan Oh tiba-tiba hujan Tiba-tiba hujan Oke hujan ya Tetap lanjut ya Dan mereka tetap melanjutkan penelusurannya Walaupun hujan Menerjang So must go on Kalau kata Kisoryo Gue sih penasaran pada saat dia menangkap Kocoknya tersebut Dan dia bisa Bisa tau kalau disitu ada kocoknya Yang cukup penaparan banget Dia mulai bergerak nih Bungun guys Dia mulai bergerak guys Nah apa tuh Apakah ini Oh bro sekali Kukul kocok ini Bakalan serem sendirian lah Apalagi Cari-cari posong lagi coba itu Kita lihat Kalo gue Nunggu ke bawah Karena gue melihat layarnya di bawah ya Melihatnya di bawah Oke Nah gue skit ya Nah tuh Ini jelas banget nih gambar nih Nah pertanyaan gue Kenapa kamera bisa ngambil Se detail itu Penampakannya ya Karena Yang menurut gue tau Dari beberapa Paranormal Paranormal Kebanyakan Mereka bilang Kalo setan Ataupun jin Ataupun segala macemnya Itu makhluk halus Kalo Sampai menunjukkan Bener-bener seutuhnya itu Itu agak sulit Agak sulit sebenernya Tapi ini Kenapa ini bisa Kelihatan gitu Gue lebih bingung Mungkin kalo temen-temen Punya pendapat sendiri Ataupun Kopi ini sendiri Bisa kalian komen di bawah ya Lanjut ya lanjut Lanjut Ini seru nih Buset Pocong cuy Pocong Buset Buset Diem Pocongnya Lah iya Apa ya Diem ya Ya Oblo gue Gue yang palanya Buset Wah iya bener Eh mukanya gak ada Coy Hitam mukanya Astagfirullah Wajib Ya Allah Buset Hmm Oh duduk Apa itu dia Kok nasep Gue kira gue ngapain gak Tidak mungkin Pocong punya petasan ya Kalau ini petasan tentu Yang luar nasep gitu Apa ini Ini hujan loh Ini bukan Panas Bukan 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 yang panas Katanya ya Pocong Oh Udah Udah Pocong cuy Kalau pocong Kalau pocong Lu udah ternyata Bisa ngelorin asep Gue baru tauin sih Panas Gue baru tauin Tapi Kalian pernah liat pocong Gak dari pernah Pocong Lu udah hidupan kalian Mungkin Kalau mau rasep Kalian boleh ceritain tuh Di kolom komentar Karena gue baru tau nih Bener Lanjut ya Wah Kita agak percepat lagi Percepat Percepat Ada saat Dia mau Unboxingnya ya Gue penasaran Soalnya Unboxingnya itu Dari sini Gelap banget ini Gelap 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 Lepas sekali Temasalah lalu Oh itu dia kocoknya cuy Asli merinding Dung kali ini gue kocok beneran nih di kamera Ngerpil lagi gue ngerpil Nah kan Dipegang dong Dipegang dong Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sumpah serem nih kalau lu nonton diri kan nih gua nggak tawa gitu Astagfirullahaladzimukanya cuy ini gua paus nih lu lihat nih tuh mukanya ya Allah macam kayak siluman nih siluman ular kali ini ya tapi nggak tau juga bukan ular sih tapi kayak siluman ya Allah 10 lagi 10 lagi hmm jelasnya dibuka dong dipegang dong pertanyaan ini ini pocongnya kok agak kabur ya pegang-pegang luang gitu menang 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 tuh artinya dia menang menang pegang-pegang atau amin georg di buhani sama lagi è semuanya udah 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 kuat itu parah banget bentuknya hancur berantakan tareng guys Untuk ngancur dan merantakan banget gitu Dari turpur muka Udah ngerata ya kan Terus di dalam palanya juga udah Kayak apa Bikit-bikit sama binatang-binatang Di dalam tanah itu loh Tapi sih Kalau kesimpulan dari gue sendiri ya Yang tadi gue bilang pertama itu Di awal yang dia Udah menunjukkan sebuah Wujudnya Gue jadi keringat sama beberapa Paranormal-paranormal yang bilang Kalau untuk Sesuatu makhluk halus Yang bisa menunjukkan Cara real banget gitu Itu kayaknya agak susah Tapi di Kisorya ini Gue heran nih Mana bisa Menunjukkan makhluk halus Secara bener-bener real Ini bener-bener gokil sih Gue gak tau ya Gue gak tau Gak tau Gak tau mungkin ini Hose atau Ini fakta Tapi menurut gue sih Kalau gue liat dari Secara Kasap mata ya Bukan kasap mata Kalau liat secara Mata pelanjang Ya keliatan Kocoknya Juga Untuk kayak palanya Sampai bisa hancur gitu Nah kalau make up Menurut gue make up Sampai Sehancur gitu Dan ada Belatung gitu Kayaknya Agak-agak susah cuy Ya emang kita Kita udah bisa nih Bikin make up Sampai Nuk hancur Kayak di film-film Di Hollywood sana kan Tapi Kalau gue liat itu Bener-bener hancur cuy Gila gak ngerti Lebih keren gini videonya Kisuryo Kisuryo Wah Suhu Terima kasih atas video Unboxing pocongnya Keren banget Keren 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 Nah Gitu aja teman-teman Sobat horor Yang ada dimanapun Kalian berada Kalian bisa komen Statement kalian Atau opini kalian Tentang Unboxing pocongnya Kalau kalian punya Sarang-sarang Apapun ide Apapun kritikan Kalian boleh komen langsung Di bawah Dan jangan lupa untuk Selalu Share Like Comment And Biar gak setengah Cerita horor Yang bakalan Gue Hasil Kali Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax